Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan catatan demokrasi putra bungsu presiden Joko Widodo Kaisang Pangharap membuat terobosan yang luar biasa mengejutkan kita semua. Hanya dalam hitungan sangat cepat 2 hari dapat KTA dan langsung didapuk menjadi ketua umum partai politik, partai solidaritas Indonesia. Meski Kaisang memilih jalan politiknya sendiri, tidak mengikuti ayahnya dari PDI Perjuangan, kemudian kakak kandungnya Giberna Kabupingeraka dari PDIP, kakak iparnya jadi dari PDIP juga, Kaisang pilih PSI. Tapi banyak juga yang bertanya kak, apakah kemudian masuk ya Kaisang ke PSI ini dengan kemauan sendirikah atau memang ada arahan dari presiden Joko Widodo? Apakah ini kemudian sebuah skenario, akankah ada dinasti politik ini yang berada di luar sana? Ini kan yang berada di luar sana. Spekulasi ya. Spekulasi dengan masuk ya Kaisang ke PSI dengan menjadi ketua umum dalam hitungan waktu yang singkat, nampaknya ini baru pertama kali terjadi. Lantas bagaimana membaca arah politik keluarga Jokowi, betulkah? Jadi ya Kaisang menjadi ketua PSI ini kemudian akan menjadi kendaraan baru bagi Jokowi? Kita akan jawab nanti di beja catatan demokrasi. Sebelum kami memperkenalkan sejumlah arah sumber kami, nanti kami juga akan melibatkan mahasiswa dari FIKOM, Universitas Mercubuada, Jakarta. Ini merah karena memang almamaternya, Maria. Memang sudah ada urutannya ya, ini bukan dipastasi, Nendro. Tidak ada logo, tidak ada simbol partai politik sama sekali di seragam mahasiswa. Kebetulan sama seperti partai yang kita bahas malam hari ini, Maria. Kalau gitu langsung saja kita perkenalkan satu persatu narasumber kami. Tentu kita juga telah mengundang politisi PSI, Dede Prayudi. Halo, selamat malam, Mas Ugi. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Dan juga tentu ada Bang Kapitra Ampera, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini gak merah bajunya ya. Ada Bang Kodari, pengamat politik. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Paling laris manis ini Bang Kodari. Saharian muter-muter roco di semua media. Terima kasih TV One. Kami juga menghadirkan pengamat politik dari UNAS. Terima kasih banyak, Bang. Selamat malam, Bang Ginting. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah baru di catatan demokrasi. Kita tunggu nanti ya, bagaimana tarikan gasnya, Maria. Kemudian juga ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerinda. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi berlusukan gak nih Bang Habibur Rahman? Milih hakim MK dari seharian. Wah, seharian sibuk pol ya. Kami juga menghadirkan relawan Prabowo Mania 08. Terima kasih Bang Emanuel Ebenezer. Selamat malam. Selamat malam. Ketuluan saya bukan saya, Partai. Warnanya sama doang. Ini jaket merah menandakan apa ya Bang? Merah semua. Satu hati sudah? Semangat merah putih. Bukan semangat partisan. Putihnya dinantikan nanti ya Bang ya? Oh gitu ya, iya dong. Jangan-jangan kalau dibuka ada gambar baca pres Bang. Baca pres dari tiga-tiganya. Calek. Calek nomor satu dari Kaltara. Baik. Kita langsung ke Bang Uki. Bang Uki, apa sih Bang sebenarnya untungnya Kaisang Pangar masuk PSI? Sepertinya dikasih karpet merah banget Bang. Dua hari langsung jadi ketua umum. Oke, untuk menjawab ini saya akan menjelaskannya secara kronologis ya. Oke. Jadi sebenarnya komunikasi intens antara Mas Kaisang dengan para pengurus PSI itu sudah berlangsung lama sekali. Jadi Mas Kaisang mengenal dengan baik itu yang namanya Bro William. Misalnya ya, mengenal dengan baik Bro Giring. Mengenal dengan baik Bro Mongol ya. Dan komunikasi intens, komunikasi intens, komunikasi intens. Kemudian Mas Kaisang ini menyatakan sebenarnya, oh ini PSI ternyata menarik juga. Kenapa enggak kita seriusin aja? Jadi pertanyaannya harusnya dibalik. Kenapa Mas Kaisangnya yang tertarik? Sebenarnya seperti itu. Dan apa namanya, kemudian beberapa hari yang lalu ketika kita sama-sama melihatlah yang namanya kehebohannya ya. Mas Kaisang resmi menjadi anggota PSI. Jadi ada Dewan Pembina kami yaitu Sis Grace Natali juga bersama Bro Raja Juliantoni. Juga ada pengurus yang saat itu menjadi ketua umum kami yaitu Bro Giring Ganesha yang datang sendiri ke kediaman Pak Jokowi. Di Solo ya, mengantarkan KTA Mas Kaisang. Ya, nanti aja ditanyanya ya. Mengantarkan KTA Mas Kaisang. Lalu kemudian, saya agak flashback sedikit ya ke belakang. Ketika Bro Giring berulang tahun ke-40 ya. Beliau itu sudah membuat public statement. Bahwasannya usia saya sudah 40 tahun. Dan saya sudah terlalu tua untuk menakodai partai politik yang partai politiknya anak muda. Saya akan menyerahkan tongkat estafet ke pemimpinan partai ini kepada seseorang yang jauh lebih muda. Nah, sebenarnya semenjak Bro Giring mengeluarkan public statement itu, keriuhan di bawah itu sudah mulai terasa. Di bawah itu maksudnya kader-kader kami ya. Di DPW, DPD, DPC, DPRT. Siapa yang akan gantikan? Siapa yang akan melanjutkan kerja-kerja Bro Giring? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, isu tentang Mas Kaisang ini berkembang sebenarnya di bawah itu sudah pada tahu. Tapi sifatnya masih kemungkinan. Jadi, dari bawah ini sebenarnya sudah ada yang bilang, ini kalau jadi, dia aja nih yang gantiin Giring. Dia aja nih yang jadi ketum. Nah, ketika hari itu tiba, betul-betul Mas Kaisang bergabung ke PSI. Apa namanya, aspirasi arus bawah ini begitu kencang ke kami. Sehingga kemarin Pas Kop Darnas, ini kan yang dipertontonkan hanya acara seremonial ya. Itu dimulai jam 7. Padahal jam 3, seluruh DPW PSI se-Indonesia sudah berkumpul di DPP. Jadi, di jaring segala aspirasinya, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah, PSI diakar rumput memang menginginkan Mas Kaisang, untuk menggantikan atau untuk melanjutkan kerja-kerja Brogiring. Nah, itulah hasil rapatnya. Yang kemudian, hasil rapat tersebut dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina kami, dan akhirnya jadi SK, yang di mana pembacaan SK tersebut, dibacakan di acara seremonial Kop Darnas tersebut. Kurang lebih seperti itu, kronologisnya ya. Jadi, kalau misalnya ditanya apa untungnya, tentu ya, dengan bergabungnya Mas Kaisang, dengan alasannya yang beliau bilang, beliau ingin anak muda itu enggak hanya sebagai obyek politik yang pasif, tapi beliau ingin anak muda itu sebagai subyek politik yang aktif. Kami yang paling tahu apa yang kami inginkan, kami yang berhak menentukan masa depan kami sendiri. Gen Z dan milenial memang kayak begitu karakternya. Mereka adalah free thinker, mereka adalah jiwa-jiwa yang bebas. Jadi mudah ya Mas untuk masuk, kemudian jadi ketum gitu? Ya, asalkan diinginkan oleh arus bawah tadi, DPW-DPW tadi, ya inilah demokrasi. Demokrasi itu kan aspirasinya bergerak dari bawah ke atas. Di internal satu suara enggak? Bagaimana? Di internal satu suara enggak? Sorry, sorry, enggak kedengeran. Apa spesialnya seorang Kaisang ini, dibandingkan dengan berbagai kadir yang sudah susah payah, jari payah, berbagi keringat bersama PSI sejak awal, turun ke jalan juga bersama masyarakat. Kenapa harus Kaisang? Istimewa sekali anak presiden ini. Kalau pertanyaannya kenapa harus Kaisang, inilah demokrasi. Memang arus bawah kami menginginkan Mas Kaisang. Coba kalau pertanyaannya apa bagusnya Mas Kaisang, ini adalah pertanyaan lain lagi ya. Ini suatu hari saya pernah di-counter, dikatakan bahwa PSI menggunakan keluarga Jokowi untuk menggerogoti PDW. Astaga, saya pikir ini jahat banget ya. Begini, Mas Kaisang ini adalah seorang manusia dewasa yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan lihat Mas Kaisang seperti kita melihat tumbuhan. Ini sama seperti Pak Jokowi ini. Yang seolah-olah, yang seolah-olah, beliau itu bisa diapa-apakan oleh tangannya manusia. Seolah-olah beliau itu cuma alat, seolah-olah beliau itu cuma instrumen. Tidak, dia adalah seorang manusia yang otonom. Dia memilih PSI karena kesamaan nilai. Jadi, inilah kualitas Mas Kaisang. Dia berani. Mas Kaisang ini bisa saja ya, kalau mau cepat ke partai besar. Bisa. Bisa sekali. Tapi dia memilih PSI. Jadi, jangan kita lihat Mas Kaisang, seolah-olah tidak punya kualitas. Jadi, seolah-olah beliau adalah obyek. Seolah-olah beliau seperti tanaman saja, yang bisa kita siram, kita cabut kapan saja, dan lain-lain. Maksud kami seperti ini, Bang Oki, kenapa tidak merekrut langsung dari dalam internal, secara struktural, yang dipilih, yang kompetensinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau ini kan kami juga masih merabah-rabah. Ya, ya, ya. Apakah memang tidak ada perdebatan di internal, sehingga aklamasi satu suara semua ke Kaisang Pangharap? Ya, kalau seperti itu kan, di internal itu terserah DPW saja. Kami di DPP hanya mengakomodir apa yang menjadi keinginannya DPW. Masing-masing DPW, masing-masing daerah, itu memiliki argumentasinya sendiri-sendiri. Mereka tetap, misalnya ya, Jawa Barat, menginginkan Mas Kaisang. Ada, memang yang alasannya itu adalah alasan orang ini sangat cakep, terbukti. Beliau adalah salah satu dari 40 orang muda paling berpengaruh di Indonesia versi fortune. Ya, untuk bisnis. Misalnya seperti itu, kualitasnya ada di sana. Atau misalnya ada juga yang mengatakan bahwa dengan adanya Mas Kaisang, ini adalah insentif elektoral. Ada. Jadi kalau misalnya ditanya alasannya apa, nah ini sebenarnya alasannya, ya karena DPW menginginkan Mas Kaisang. Dan kalau ditanya masing-masing DPW, ini masing-masing memiliki alasan yang berbeda-beda juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas, kalau kita lihat di berbagai baliho yang dipasang oleh PSI, PSI tegak lurus bersama Jokowi. Apakah kemudian masuknya Kaisang ke PSI dengan menjadi ketua umum ini juga perintah Presiden Jokowi Dodo? Ya, enggak. Tapi satu hal ya, Pak Jokowi tahu. Kami ini melakukan komunikasi yang intens dengan Pak Jokowi. Kami tahu, kami adalah partai anak muda dan kami tahu, kami membutuhkan masukan dari seseorang yang kami anggap statement. seseorang yang negarawan. Jadi, sifatnya bukan perintah. Sifatnya bukan perintah. Artinya komunikasi intens, Pak, kalau kayak gini bagaimana, Pak, kalau begitu bagaimana, Pak, kalau begini bagaimana. Sifatnya kayak apa ya, meminta advice lah. Tapi bahwa Pak Jokowi memerintahkan, ya enggak. Tapi kan kita enggak bisa memungkiri bahwa kedekatan PSI dengan Pak Jokowi itu sudah terjalin lama. Dukungan PSI terhadap Pak Jokowi itu dukungan yang tanpa pamri. Artinya kita enggak pernah cawe-cawe minta mau menteri, saya mau komisari, saya mau... Enggak pernah. PSI kan enggak pernah. Tapi tadi Bang Oki bilang cukup menarik ketika yang tertarik itu bukan PSI ke Kaisang, tapi Kaisang yang tertarik ke PSI. Kesannya PDIP enggak dianggap ini Bang Kapitra Ampera. Partai terbesar, partai penguasa paling unggul di Indonesia tidak dipilih Kaisang Bang Kapitra Ampera. Iya, ini Pak, analisa agitasi ini kan selalu ada ya. Dunia politik harus punya warna seperti itu. Tapi yang jelas ada kepastian bahwa PDI adalah partai primadona di antara partai politik di Indonesia. Itu pertama. Kedua, PDIP dan kadernya adalah epicentrum politik di Indonesia. Sehingga kader-kadernya itu diperebutkan banyak partai politik. hanya sekedar dibawa saja oleh kader PDI itu bisa dianggap sebagai intensif elektronal. Jadi bagi kami hal itu menandakan bahwa PDI punya kekuatan luar biasa dalam perpolitikan Indonesia. Dengan peristiwa kemarin bagi PDI sebagai partai yang namanya partai demokrasi. Manusia punya pilihan dan kebebasannya sendiri. Tuh juga kaya sang selama ini belum menjadi anggota partai politik PDIP. Kalaupun dia menentukan pilihannya betul dia sudah seorang yang dewasa punya rumah tangga sendiri bukan lagi menjadi apa namanya gandongan bapaknya. Jadi kita menghargai saja karena politik ini tidak perlu tangkal dan sempit politik ini harus luas. Asal keberadaan seorang dalam politik itu untuk membangun Indonesia lebih bermartabat dan lebih baik semua orang bebas dengan segala pikiran-pikiran yang dimilikinya. Segala lembaga atau instrumen atau kendaraan-kendaraan yang diinginkan. Tetapi PDI tentu juga punya regulasi PDI juga tentu punya platform PDI juga tentu punya kader-kader yang selama ini menjadi ukuran-ukuran politik Indonesia. Tapi Abang sepertinya tidak lepas kurang happy dari wajah yang jelasin soal Kaisan. Peta Kompi dalam politik itu tidak hanya di luar sana dan di sini juga akan ada. Jadi bagi kita PDI ini sudah lewat dengan 18 lembah dan jurang mulai dari reformasi zaman orde baru dan sebagainya. Jadi sudah berkonflik sudah sangat matang dalam peristiwa seperti ini. jadi tidak akan tergoyahkan. Bagi kami adalah fokus ke depan 2024 harus kembali jadi pemenang. Tapi kalau aturan bagaimana diperbolehkan dalam satu keluarga? Arus kembali jadi pemenang dan harus kembali menjadi pemimpin di elit kekuasaan di Republik ini. itu itu tujuan PDIP hari ini. Regulasi ada tentu tetapi ada kriteria regulasi itu diterapkan. Jadi karena seseorang sudah memiliki kedewasaan dan punya pilihan tertentu bukan lagi di bawah pengampuan tentu mereka tentu dia bebas. PDI juga orang mengatakan bahwa PDI akan tergoncang sampai hari ini PDI dan hubungan PDI juga dengan kadernya termasuk Presiden Jokowi tetap harmonis. Jadi orang menginginkan ada puing-puing atau keping-keping perpecahan terjadi. Keharmonisannya nampak dari mana justru malah berbalik itu kan analisa yang provokatif bagaimana mungkin orang harus mempertuntukkan setiap saat kemesraan itu di depan publik tetapi ternyata hari ini masih menjadi kader masih jadi kader PDIP jadi tidak ada masalah sebenarnya cuman orang-orang membuat supaya ada masalah antara partai dengan kader-kadernya karena kader-kadernya punya maktin yang kuat dalam menentukan arah kebijakan politik dan pemimpin politik at least kepada pemimpin kekuasaan yang akan datang jadi bagi kami melihatnya dengan tersenyum bahwa realitas kita sangat diminati termasuk kader-kadernya ya mungkin saja nanti PSI ikut kita gitu atau bergabung menjadi PDIP karena merahnya sudah mulai mendolui dan berdominasi mungkin mungkin juga Noel akan kembali ke jalan yang lurus kalau kita uraikan ini kan jadi pertanyaan masyarakat juga soal ADIRT partai kabarnya kalau memang ada ikatan inti keluarga ya kalau bapaknya PDIP anaknya harus juga ikut harus PDIP itu kan interpretatif orang dia kan gak baca aturan dia kan gak baca aturan itu orang kalau sudah dewasa dia bukan pengampuan dalam bahasa hukum bukan lagi pengampuan bapaknya perempuan istri itu pengampuan dari suaminya dia tidak cakep bertindak hukum itu bahasa hukumnya sehingga dia memperlukan persetujuan suaminya anak-anak yang dibawah umur dia memperlukan persetujuan bapaknya melakukan perbuatan perbuatan hukum nah sekarang dia orang yang dewasa punya keluarga punya istri mungkin juga punya kakak sendiri lalu bagaimana itu bisa dinisbatkan atau dikaitkan lalu mengikat dia ke suatu benang yang kuat bahwa dia adalah bagian dari PDIP dia harus bagian dari bapaknya sehingga harus ada sanksi kan itu yang ditunggu tapi tidak demikian tidak demikian itu kan keinginan orang supaya ada kerenggangan orang ingin melihat kekuatan PDIP ini ingin kalau bisa sedikit melemah dengan persetujuan ini tetapi justru PDIP lebih kuat konsultasi berjalan terus tujuan PDIP itu jelas untuk pemilu akan datang apa target-target utama jadi kita sangat enjoy melihat situasi seperti ini tersenyum tadi katanya Ibu Megah bagaimana pas dengar coba tanya Ibu Megah atau telepon saya tidak dapat mewakili orang lain saya hari ini mewakili diri saya sebagai kader dan suananya biasa tadi saya banyak sekali berkongkrama banyak sekali berkomunikasi dengan kader-kader PDI kita isi going karena kita tahu apa yang destinasi politik PDIP hari ini seperti ini ada juga anggapan gini langkah politik dari Kaisang ini dianggap manuver yang diambil arahan dari Presiden Jokowi Dodo ingin menempatkan dua kaki di PDIP aman dipersiapkan untuk mendukung Prabowo Subianto katanya kata dianggap itu adalah kata persepsi yang perlu pengujian ilmiah dan akurat kalau semua itu dianggap ada praduga praduga itu bisa benar dan bisa salah tetapi yang jelas itu tidak akan terjadi pada PDI asumsi asumsi praduga itu karena PDI juga punya komitmen kader-kader juga punya etika dan adab dalam berpolitik dan punya ikatan yang kuat ikatan kebatinan dan itu tidak akan kalau orang-orang ingin menunggu itu menunggu bahwa dia akan melihat ada penyeberangan ada resistensi ada perlawan ada pembangkangan dan sebagainya di kader itu tidak akan ada tidak menunggu bang itu yang nampak karena tadi seperti yang disampaikan oleh itu yang nampak yang nampak di seberang lautan tapi yang nampak di depan mata kan tidak kelihatan begini bang tadi maksudnya sudah sampaikan bahwa sejauh ini kita selalu berkomunikasi dengan Pak Jokowi meminta advice dan lain-lain Anda tersinggung tidak sih sebagai PDIP kader Anda justru berkomunikasi cukup intens bersama dengan partai lain ingat loh Pak Jokowi itu Presiden rakyat Indonesia Presiden bagi orang yang memilihnya Presiden bagi orang yang tidak memilihnya Presiden bagi rival politiknya yang diakomendasi menjadi sahabat dalam pemerintahnya jadi sah-sah saja ya kenapa Anda tidak tanyakan bagaimana rival politik bisa masuk ke kabinet bisa bekerjasama dengan Pak Jokowi malah itu yang lebih apa namanya amazing lebih luar biasa tetapi semua politik Indonesia itu adalah politik kotor yang terkeluargaan jadi kalau Pak Jokowi diminta pendapat dia orang yang dituakan dalam Republik ini sekarang siapa saja boleh datang ke sana jangankan PSI semua datang dan Pak Jokowi menghadiri semua perayaan semua acara-acara partai politik di Indonesia jadi yang salahnya apa jadi silahkan aja seperti sebuah sebutan PSI Bro dan Sis kita juga punya sebutan sendiri kepada kader-kader kita itu yang sekarang dipemasalahkan Bro dan Sis sudah mendapuk Kaisang sebagai Ketua Umum PSI tapi pertanyaannya kenapa kemarin tidak terang-terangan mendeklarasikan mendukung salah satu baca pres 2024 yang kabarnya condong ke Prabowo Subianto sesat lagi kita lihat hanya di Catan Demokrasi Pemirsa sebelum kita ke Green Dry ini sudah posisi on mic juga Bang Uki kenapa kemarin tidak langsung terang-terangan mendukung Prabowo Subianto untuk 2024 oke sikap kami itu tidak berubah dari awal jadi seperti ini ini kita harus buka-bukaan dari semenjak awal lagi-lagi saya akan ceritakan secara kronologis bahwasannya pada tahun 2022 lalu kalau tidak salah itu bulan Oktober PSI mendeklarasikan dukungannya kepada Mas Ganjar Pranowo yang dimana sampai sekarang dukungan tersebut belum pernah dibatalkan tapi kami ini partai politik bukan relawan relawan dia deklarasi dukungan selesai urusan partai politik setelah mendukung dia harus mengusung mengusung dia artinya harus berkoalisi berkoalisi disitu artinya harus ada kenyamanan berkomunikasi dan lain-lain oke along the way terjadi kekakuan komunikasi antara PSI dengan PDIP ya kaku apa enggak dianggap itu kalau kita detail-detailkan bisa panjang ceritanya cuman oke lah tadi udah diajak loh ya taruh lah kita anggap saja ini ada sebuah kekakuan komunikasi jadi untuk pengusungan ini kami telah lagi-lagi kemarin bulan lalu bukan kemarin bulan lalu kami melakukan KopDarnas KopDarnas itu Kopi Darat Nasional kalau di partai lain mungkin sebutan PEMUNAS Rakernas Kongres dan lain-lain dan lagi-lagi cara demokrasi di PSI itu kan kita mengumpulkan suara dari bawah DPW-DPW sampai dengan DPD kami kumpulkan setelah kami kumpulkan hasilnya yang keluar adalah kita menunggu dulu Hilal Cawapres dan kita ada tiga opsi disini mengusung Pak Ganjar Pranau mengusung Pak Prabowo atau menjomblo nah tiga ini belum kita putuskan menunggu Hilal Cawapres lalu kemudian panis gak disebut ya oh enggak kalau itu sudah pasti tidak itu sudah pasti tidak nah lalu kemudian beberapa minggu lalu kita sama-sama dengar bahwa beberapa orang Dewan Pembina PSI itu ke istana lagi-lagi meminta advice kepada Pak Jokowi kemudian sama jadi hasil Kop Darnas kami yang menghimpun suara DPW dari bawah ini kemudian diperkuat lagi dengan advice dari Pak Jokowi Pak Jokowi bilang oh Joko Susu akan ada banyak sekali drama politik yang akan berlangsung katanya seperti itu ya lalu kemudian Mas Gibran sorry Mas Kaisang bergabung dengan PSI kemudian didapuk menjadi Ketua Umum PSI ini gak berubah keadaannya tapi satu hal yang pasti nanti di antara tiga itu pilihan kami ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau menjomblo itu akan diumumkan oleh Mas Gibran sendiri Mas Kaisang sendiri sorry jadi Pilpres kemarin ini sorry Kop Darnas kemarin ini memang kita gak membahas soal Pilpres terlalu banyak lah agendanya kalau misalnya semuanya dibahas dalam satu pertemuan kurang lebih seperti itu meskipun ketum Anda Kak Kaisang juga sering mengenakan baju bergambar Pak Prabowo ya bagaimana meskipun ketum Anda sering pakai baju Pak Prabowo ya cuman dia juga kadang-kadang pakai pakai baju bergambar Mas Ganjar juga langsung tadi langsung ditanggapi oleh Bang Habiburaman iya kayak gitu nampaknya dukungan dari PSI sangat dinanti-nanti oleh Gerindra apa secara subjektif tentu ya kita berharap semakin banyak kekuatan politik yang mendukung Pak Prabowo tapi kalau secara objektif kita lihat ya PDIP merah PSI merah tidak menambah sesuatu hal yang baru kalau PSI bergabung dengan PDIP masa memerahkan yang merah kan sudah merah gitu kan tapi kalau PSI ke Gerindra memberi warna baru merah dan putih merah putih kemudian juga ya PDI kan partai besar sudah 20% ya kan bisa maju sendiri 2 kali menang pemilu saya pikir kalau kekuatan PSI ini ke PDIP sama saja memberi gula ke teh manis istilahnya koalisi Anda kan juga besar iya kan memberi gula ke teh manis yang sudah manis dikasih gula kalau ke kita tentu akan lebih berharga PSI ini ya dan otomatis karena lebih berharga pasti lebih dihargai kurang lebih begitu ini suara Bang Habib satu nafas sama Prabowo Subianto Bang pintunya terbuka lebar malam hari sangat terbuka apalagi kita sebetulnya kemarin sempat GR ya waktu Pak apa namanya Kaisang pakai kaos Pak Prabowo kirain mau masuk ke apa namanya ke Grinder rupanya ke PSI tapi ada yang bilang wah lebih bagus berarti akan membawa PSI ke Pak Prabowo itu kan itu kan kita berharap ya kan kita berharap ini anak-anak muda ya yang sangat militan punya idealisme dan terbukti kerjanya kita mohon maaf banyak dari kita dulu meremehkan PSI ini 2019 ini partai apaan sih ya kan paling-paling dapat berapa puluh ribu suara de facto di DKI kalau gak salah 12 kursi kalau gak salah di DKI Jakarta DPRD 8 ya sangat signifikan banyak partai besar yang hanya mendapatkan satu atau dua kursi di DPRD DKI ya begitu juga di banyak laerah-daerah lain dan itu saya pikir nilai strategis PSI sehingga kami tentu ya kalau boleh disebut berharap ya berharap PSI bisa bergabung mendukung Pak Prabowo ya tapi boleh saya tambahkan ya psikologis PSI apa namanya walaupun kami memang belum mencabut dukungan hasil deklarasi rambut rakyat ya dukungan kami kepada Mas Ganjar Pranowo psikologis kami kami merasakan apa ya sambutan penerimaan penghormatan penghargaan yang luar biasa dari kawan-kawan partai Gerindra dari kawan-kawan partai Gelora dari kawan-kawan di PAN bahkan kemarin di Demokrat juga kami merasakan atmosfer yang sama sesuatu yang apa ya namanya yang yang wow ini luar biasa ini luar biasa bahkan ketika Pak Prabowo datang ke kantor kami yang super kecil itu saking kecilnya ketika rombongan Gerindra datang dengan Pak Prabowo itu AC sudah dinyalain pun terasa panas gitu dan kita betul-betul merasakan mereka ini humble sekali ya gitu mereka adalah nomor dua ya terbesar perolehan suara ya di di nasional kemudian Pak Prabowo saat itu saya gak tahu kalau sekarang ya itu leading untuk elektabilitas di Pilpres dan bersedia datang ke kantor kami yang yang super sederhana berbeda dengan PDI Perjuangan nah ini kan ada kekakuan tadi saya cuma mau bilang kayak begitu ya saya gak mau jelek-jelekin loh ya cuman kami sangat-sangat-sangat mengapresiasi apa kawan-kawan Gerindra tentu tentu kenyamanan ya dalam dalam berkoalisi ini juga menentukan kemana nanti arah pengusungan yang akan diputuskan oleh PSI tentu saja saya paham seemosi anak muda selalu ingin terburu-buru kadang-kadang melupakan tapak dia berjalan saya mau tahan permennya dia nangis saya kasih dia batuk itulah yang terjadi di PSI PSI melupakan bahwa dia diguiden oleh kader PDIP selalu dibicara ketemu Pak Jokowi Pak Jokowi itu ya kader PDIP dan PDIP mengusung Pak Jokowi untuk menjadi presiden dua priode itu sebenarnya tidak pernah diributkan oleh PDIP dan sebenarnya sudah dituntun jadi ya sabar jangan terlalu minta banyak-banyak nanti keselak santai saja bahwa PSI punya pilihan lalu ingin bersama dengan PDIP jangan katakan ada kekakuan ada masanya karena bahwa semua orang masih melihat perkembangan politik ke depan seperti apa kalau pakai bahasa Pak Jokowi pasti ada drama-drama politik yang harus dilewati dulu biar PSI matang menjadi suatu partai sehingga dia mampu membuat drama politik atau melewati drama politik tapi kita klarifikasi Bang tanggal 21 September betul tidak ketanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri marah ketika tahu Kaisan masuk PSI kita klarifikasi Bang betul tidak itu Bang Abang diajak 8 di teku umar katanya saya kalau melihat penyataan begitu suka geli aja cara-cara sepetak komplik seperti itu itu cara bagaimana mengkorek informasi yang tidak ada dibuat seolah-olah menjadi ada itu emang terjadi agar apa agar perdebatan ini menjadi panjang agar perdebatan ini menjadi meriah kayak kita di dalam pasar ini bukan pasar politik ini adalah kebersamaan dalam menentukan pimpinan-pimpinan nasional kita boleh pakai baju yang berbeda saya yakin Gerindra juga punya apa namanya empati yang sama terhadap bangsa ini PSI dan kita semua bahwa bagaimana bangsa ini baik ke depan caranya boleh berbeda-beda atau toh ternyata yang kenyataan realitas politik ketika pertarungan selesai pemenang ditentukan bahwa kita rangkulan kok sampai hari ini dengan Gerindra dan ketua umumnya dengan yang lain-lain juga jadi saya pikir kita jangan terlalu mencoba meng-blunder suatu realitas ternyata ternyata realitas itu yang kita bikin sendiri menjadi black hole nanti masuk masuk kepada lobang hitam itu sendiri menjadi big bang dia yang akan menampar muka sendiri yang ingin isi itu gak ada ya bang ya yang ingin mencoba-coba membentur-bentur kan mau cari-cari informasi yang kontraproduktif saya pikir gak ada Bang Emanuel Ebenezer kabarnya Prabowo juga menunggu terobosan dan juga langkah Kaisang yang sudah bergabung bersama dengan PSI sesaat lagi bang Eben kita harus jadal terbidol hanya di saat Tandemokrasi Pemirsa kita lanjutkan saya langsung mau ke bang Emanuel melihat tadi bang nampaknya PSI belum begitu yakin ya untuk mendukung Prabowo karena tidak kunjung dideklarasikan Anda melihat PSI juga pasang dua kaki Ganjar dan Prabowo gini saya rasa kawan-kawan PSI ini mengerti yang namanya dihargai lah ya mereka saat tadi disampaikan juga sama bro kita di depan mereka sangat bangga sekali partai nomor dua terbesar di Republik hari ini partai Girindra dengan kepimpinannya Pak Prabowo datang ke markas atau DPP-nya kawan-kawan bro PSI itu sebuah langkah yang luar biasa partai besar mengunjungi partai anak muda yang baru apa menjalankan namanya proses politik gitu karena saya melihatnya PSI ini kan partai seperti mawar yang berkembang tapi yang tidak diinginkan makanya kemarin saya kaget juga yang tidak diinginkan oleh siapa bang mawar yang berkembang saya tidak tahu lah saya tidak mau menyebutkan partai mana karena nanti karena kan saya melihat apa menghina partai yang merasa lebih besar dari PSI tapi saya yakin sekali dengan hadirnya PSI ini ini kan sesuatu yang luar biasa untuk pendidikan politik kaum muda pendidikan kaum muda kita tahu kaum muda itu anak muda itu butuh yang namanya eksistensi problem eksistensi itu itu menjadi problem di anak muda gitu nah saya melihat hari ini keberadaan mereka seakan-akan sepertinya sepertinya dinegasikan oleh kemarin yang coba mereka harapkan bisa bisa mendapatkan sebuah perhatian pd perjuangan gitu sebut saja jangan disebut nanti ngamuk-ngamuk gitu pedinya ntar kalau bangka fitra sih ngamuk-ngamuk tapi ada tuh yang satu lagi anggota dewan yang kerja marah-marah tuh dia disitu harus ya namanya ngamuk-ngamuk ngulut tuh kata abang yang mulutnya ketong sampah itu dan kita mau ya partai-partai anak muda ini partai anak-anak muda KPSI ini biarlah tumbuh kembang tapi tetap namanya berpolitik itu ada proses tidak mudah gak mudah seperti yang ya kita bayangkan berpolitik kemudian berdemokrasi lantas menjadi ketua umum enggak itu ada proses panjang dan PDIP proses itu sudah dilakukan oleh PDIP dan Gerindra juga merasakan proses itu semua menjadi besar itu tidak mudah menjadi besar itu catatannya tidak mudah tidak mudah seperti yang kita bayangkan jangan hanya karena Mas Kesang masuk menjadi ketua umum PSI kemudian dia besok langsung besar itu susah gak mungkin saya akan katakan itu tidak mungkin kalaupun saya katakan tidak mungkin untuk memotivasi mereka untuk menjadi hal yang mungkin karena biar gimana pun yang namanya partai itu harus lahir dari proses yang sangat-sangat selektif ada proses kaderisasi namanya kaderisasi itu kader kader-kader itu inti gitu nah proses intinya dia belum mendapatkan berarti menurut Abang Kayesang masuk ke PSI tidak akan berpengaruh signifikan saya rasa belum belum terlihat karena itu ujinya nanti di tanggal 14 Februari gitu di 14 Februari itu baru-baru bisa kita menyimpulkan ternyata memiliki dampak tapi apa yang disampaikan Habibur Roman tadi bahwa PSI dulu orang yang tidak pernah memperhitungkan ternyata itu dimana-mana ada anggota dewannya gitu walaupun belum sampai parlemen pusat ya belum parlemen tapi dengan keberadaan PSI hari ini itu luar biasa menurut kita nah kita berharap anak-anak muda ini punya gagasan punya idealisme tapi jangan nanti pas ujung-ujungnya seperti perilakunya anak orang tua-orang tua semua perilaku koruptif perilaku yang sangat birokratif lantas perilaku yang sangat pragmatis lah itu yang kita khawatirkan jadi jangan sampai badan kaum muda ini diambil tapi hanya untuk merusak generasi muda selanjutnya karena ini berbahaya buat kita kayak contohnya saya dulu pernah merasakan anak muda gitu dulu kita ketika 98 kita punya semangat kaum muda itu luar biasa dan kami tunjukkan itu sampai saya sampai tua sekarang ini saya tetap berusaha untuk muda cara berpikir jangan sampai nanti PSI itu berpikirnya malah seperti orang tua secara umur muda tapi perilakunya seperti orang tua nah kalau ditanya apa harapan nanti kita sebagai saya sebagai pendukung Prabowo kita berharap kawan-kawan PSI ini anak muda ini ya Pak Prabowo kan punya komitmen terhadap kaum muda Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali saya akan menjadi jembatan dan saya akan memberi jembatan emas buat kepimpinan kaum muda nah itu komitmen Pak Prabowo dan saya yakin sekali komitmen Pak Prabowo akan benar-benar beliau tunjukkan untuk anak muda ke depan seberapa yakin Anda PSI akan mendukung Prabowo ya soal yakin atau tidak ya harapan kan boleh dan kan mereka setahu sekali bagaimana Pak Prabowo itu ketika kawan-kawan PSI ya anggap aja lah ya sudah direndakan Pak Prabowo menguruhkan tangan dengan cara yang sangat terhormat mereka Pak Prabowo itu menghormati mereka dengan apa menjulurkan tangan anak muda bangkit anak muda bangkit itu luar biasa Pak Prabowo itu simbol pesan dari toko yang hari ini saya lihat yang saya dukung memberi ruang dan kesempatan untuk kaum muda untuk bangkit jadi sis dan bro PSI sis dan bro tidak perlu mengemis untuk mendapatkan jangan anak muda gak boleh mengemis oke anak muda tidak boleh mengemis karena kekuasaan itu bukan cara mengemis merebutnya dengan cara berjuang dengan mengepalkan tangan disini ada anak muda bang kita libatkan sebelum ke Bang Ginting dan juga Bang Kodaria Bang Kodaria kita libatkan mahasiswa yang ingin bertanya silahkan dengan pertanyaannya selamat malam perkenalkan saya Anjani dari BMVicom Universitas Mercubwana saya ingin bertanya kepada Bang Diki dari PSI apakah Mas Kaisang ini menjadi ketum PSI ini merupakan suatu pilihan yang efektif bagi partai itu sendiri karena yang kita ketahui bahwa Mas Kaisang ini sebelumnya kan belum pernah ada atau belum pernah terjun lah ke dunia politik ini apalagi prosesnya dilakukan secara kerabitan dalam waktu hitungan hari saja beliau sudah bisa dan resmi menjadi ketum di partai itu sendiri terima kasih kerja partai politik itu kan ada empat ya yang pertama adalah kerja elektoral kedua adalah kerja ideologis ketiga adalah kerja organisasional lalu yang keempat lalu yang keempat adalah kerja administratif kalau biasanya secara bahasa umum efektif kerja partai itu biasanya kerja elektoral ya tentu kita gak bisa bohong bahwa masuknya Mas Kaisang ke PSI disini ada insentif elektoralnya untuk PSI pasti ada saya ambil contoh kemarin itu yang terdaftar ya relawan Jokowi ada 137 organ relawan yang terdaftar untuk hadir di acara deklarasi namun kemudian yang datang 200 organ relawan Jokowi 200 ya katakan 200 lebih nah inilah yang tadi saya katakan apa namanya insentif elektoralnya tadi kalau misalnya ini kita berpikir instan ya tapi tentu gak hanya itu tadi mbaknya siapa tadi namanya sorry Anjani Anjani ya mbak Anjani betul bahwa gak mungkin juga hanya itu yang bisa kita andalkan ya sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Kaisang ke depan tadi saya baru aja loh sebelum dari sini ya baru aja meeting dengan Mas Kaisang tadi itu adalah meeting kami yang pertama ya jadi yang beliau lakukan pertama itu bukan memberikan instruksi tapi mendengarkan kita ini luar biasa luar biasa sekali jadi pas pas baru membuka rapat dia bilang saya ingin kenal oke kenalan satu-satu yang kedua saya ingin mendengarkan saya gak mau ngomong apa-apa di sini saya ingin mendengarkan dulu itu yang kedua ya nah kalau ini kita sandingkan kemudian dengan apa yang menjadi pidato Mas Kaisang kemarin beliau mengatakan saya siap untuk memimpin konsolidasi PSI di seluruh Indonesia dan beliau mengulang sebanyak dua kali terutama di daerah kabupaten dan perdesaan karena itulah kelemahan PSI itulah kelemahan PSI jadi kalau misalnya saya melihatnya ya apa yang sudah dipikirkan oleh Mas Kaisang itu adalah pemikiran efektif artinya kayak begini tahun 2019 setelah PSI mendeklarasikan kegagalan kami masuk ke Senayan oleh Sis Grace Natali yang waktu itu masih menjadi ketua umum ya kami melakukan semacam evaluasi termasuk saya ikut di dalamnya kami melakukan evaluasi itu di Bogor pada saat di Bogor kami petakan suara-suara itu dan yes kami hanya populer di kalangan perkotaan kami hanya populer di kalangan mereka yang berusia antara 25 sampai dengan 35 misalnya seperti itu ya dan hanya perkotaan saja dan Mas Kaisang ketika dia mengatakan bahwa kita harus masuk sampai ke pelosok-pelosok hingga dua kali bahkan kata kota itu gak disinggung oleh Mas Kaisang dan tadi ini di follow up lagi oleh Mas Kaisang di dalam rapat tadi dan memang saya harus kesini jadi kesimpulan rapat itu tadi saya gak ikut ya karena rapat masih berlangsung waktu saya kesini tapi Kaisang gak marah ya Bang Ukiat kita mulai ke Bang Udari dulu ini gak tapi kesimpulan saya sebentar kesimpulan saya adalah kalau memang Mas Kaisang gak punya kapasitas tersebut beliau itu tanpa diberitahu gak mungkin bisa langsung mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan-kelemahan PSI kurang lebih seperti itu Mbak Anjani jawab Bang Udari akan mengubah konstelasi politik tidak masuknya Kaisang ke PSI ya pertama begini kalau menurut saya antara Kaisang dengan PSI yang lebih mau siapa yang nembak duluan siapa hemat saya itu Kaisang ya kenapa begitu PSI ini kalaupun dia mau sama Kaisang kalau Kaisang gak mau dia gak bisa juga gitu saya kira kalau ditanya partai itu mau toko atau tidak pasti semua partai mau terutama yang kemarin gak lolos PT begitu tetapi kan gak semuanya dapat begitu nah saya melihat Kaisang ini sebagai representasi dari generasinya yaitu generasi Z katakanlah begitu nah kita harus sadar bahwa memang zaman ini sangat berubah kira-kira 20 tahun ini semenjak munculnya Facebook Twitter Instagram TikTok kita berhadapan dengan dunia yang sudah tidak sama lagi manusia sekarang hidup dalam dua dunia dunia nyata dan dunia maya begitu apalagi yang mudah-mudah kayak begini nih ya mungkin kalau dihitung dari 24 jam itu atau ya anggaplah 20 tidur berapa jam sih 12 jam ya sorry 10 jam lah paling lama ya ya sisanya 14 jam itu jangan-jangan separoh ini pegang HP ya separoh ngomong sama temennya nih atau sama manusia beneran begitu jadi saya kira ekonomi juga juga sudah sangat berubah udah gak sama dengan dulu kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu daftarnya sudah sangat berubah dengan 30 50 tahun yang lalu sehingga memang generasi ini merasa mereka harus punya peran di dalam kehidupan di dalam pemerintahan dan apalagi kalau kita bicara mengenai Indonesia tahun 2045 begitu jadi Indonesia tahun 2045 itu menurut saya ya anak-anak muda ini mau menciptakan tahun 2045 itu nah kita kan kenal nih di zaman kuliah yang namanya peradaban itu ada paling gak 4 1 agraris 2 industri 3 ya jasa mungkin telekomunikasi dan yang terakhir ini digital begitu sebetulnya tanpa disadari partai politik yang ada di parlemen sekarang ini yang ada di Indonesia sekarang ini sesungguhnya agak-agak mencerminkan 3 generasi 4 generasi itu loh Bang Ginting ya saya tadi catat-catat PNI berdiri tahun 1927 hampir 100 tahun ya PNI yang kemudian jadi PDI kan partai Golkar berdiri tahun 64 hampir 60 tahun begitu dan PSI berdiri tahun 2014 ya kira-kira 9 tahun jadi memang sebetulnya kalau menurut saya gak bisa sama itu cara mengelola partainya itu saya tidak bisa membayangkan pidato KAESANG tadi malam disampaikan di forumnya partai Golkar begitu ya atau di PD Perjuangan yang ada begini segala macam itu saya gak bisa bayangkan itu iya berbeda banget begitu nah pidato pidato KAESANG itu kalau disampaikan di dimana di Golkar itu akan aneh sekali itu ya dan dianggap barangkali melecehkan forum tetapi di acara PSI itu sesuatu yang sangat alami dia seperti sedang berbicara dengan dengan teman-temannya dengan teman-temannya begitu jadi saya mau mengatakan begini bahwa cara kita melihat KAESANG masuk ke PSI itu jangan pakai cara melihat partai yang lain jangan dipakai cara untuk melihat Golkar jangan dipakai cara untuk melihat PD Perjuangan karena memang ini barang baru ini startup startup politik ini startup politik ini startup politik kalau Anda bicara Facebook lalu Anda mengatakan ini pendiri Facebook pengalamannya apa kagak ade karena memang dia membuat sesuatu yang total baru sama sekali begitu dan hati-hati ya hati-hati sesuatu yang baru ini di zaman yang baru bisa jadi mendisrupsi pemain lama gitu sebagaimana sekarang perusahaan taksi paling besar enggak punya taksi satu pun iya kan hotel jaringan hotel terbesar tidak punya hotel satu pun juga begitu nah poin kedua ya dengan asumsi seperti itu maka saya mau mengatakan waspadalah waspadalah tahun 2024 akan ada kejutan bisa ada satu partai baru yang akan menjadi pimpinan di DPR RI segitu dulu cukup makasih endingnya lumayan penting Bung Ginting tapi Anda melihat tidak masuknya kemudian Kaisang di PSI bahkan hingga menjadi ketum ada cawe-cawe seorang presiden tidak? oh iya jadi begini ya Indonesia tidak ada tanpa demokrasi demokrasi tidak ada tanpa politik politik tidak ada tanpa partai politik partai politik tidak ada tanpa aktor politik presiden Jokowi adalah aktor politik dia punya kelebihan antara lain di dalam menggalang informasi dalam pengertian dia mampu masuk ke wilayah-wilayah baru dengan pencitraannya tapi ada kekurangannya kekurangannya adalah citra cermin dan juga soal korporasi kita bisa lihat jadi saya terkejut terkejutnya adalah kartu politik mulai dibuka kartu politik mulai dibuka oleh presiden Jokowi karena isinya apa isi kartunya apa kalau tadi semula orang memperkirakan bahwa PSI adalah partai orang muda tapi begitu muncul kesang maka tidak bisa dilepaskan dari aktor politiknya adalah presiden Jokowi jadi ada kepentingan yang sama antara PSI dan Jokowi keluarga Jokowi itu sudah pasti itu Bang ini ya jadi tidak ada politik yang kebetulan kita bisa lihat PSI itu dalam pemilu 2019 hanya memperoleh sekitar 1,9 persen atau sekitar 1,9 juta untuk mencapai 4 persen elektoral trisut itu butuh 2,2 juta atau 2 tambahan 2,2 persen saya lihat ini pragmatisme politik yang juga akhirnya dilakukan oleh PSI jadi cara politik instan caranya adalah mengambil aktor politik yang terkait dengan kekuasaan sehingga jangan heran ketika orang melihat bahwa PSI adalah casingnya muda ternyata di belakangnya ada istana yang bermain di lingkungan PSI bang artinya anda tidak sepakat dengan apa yang disampaikan bang Kodari tadi bahwa jangan samakan PSI ini dengan berbagai partai lainnya dijawab nanti ya usah jadah saat lagi kita lanjutkan Bung Ginting kita lanjutkan melihat tadi apa yang disampaikan oleh Kaisang gitu kan jadi kalau kata bang Kodari jangan samakan kemudian PSI dengan partai-partai lainnya maupun juga Kaisang disana jika berada dengan partai-partai lainnya apa gitu loh bang ya jadi dalam sejarah politik Indonesia kehadiran Jokowi ini adalah fenomena politik nah kita lihat bahwa PSI itu memanfaatkan Jokowi efek efek Jokowi yang tingkat kepercayaan publiknya sekarang antara 60 sampai 80 persen nah ini ceruk ini yang akan diambil oleh PSI karena itu seperti saya bilang tadi PSI casingnya mudah tapi mesinnya ada mesin manula dalam hal ini Presiden Jokowi kita bisa lihat misalnya ini 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 analisa yang menyesatkan tadi PSI sudah mengatakan bahwa Kaisang itu bukan pohon yang bisa dipindah-pindahkan ke sana ke sini sebagai human political dia punya pemikiran dan pilihan-pilihan sendiri tadi Presiden sudah mengatakan bahwa dia anak-anaknya punya kebebasan jadi kalau kita tarik terus lalu mencoba 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 komple antara apa dengan aktor politik itu justru mempekeruh ya keharmonisasi yang terjadi dalam politik bahwa kita demokrasi dan kebebasan berjuangan sedang berusaha melangkul PSI ini bukan bukan soal rangkul ketika mengkonfrontasi mau digandeng ya semua orang kan punya analisi sendiri ya soal rangkul-merangkul bukan di sini tempatnya apalagi sesama jenis ya ini bahaya juga ya jangan-jangan yang penting adalah rangkulan politik bang ya rangkulan politik itu harus mesra harus mesra dan harmonis jangan di manai harfiah ya bang kita ya itu kan harus mesra dan harmonis ya dan punya komunikasi yang berbeda dipecat oh gak ada itu mungkin direlawan bisa yang direlawan bisa itu DPD kan udah banyak yang dipecat-pecat kerasi pandangan politik berbeda tidak ada yang dipecat tidak ada yang dipecat yang ada adalah Budiman dipecat apa Budiman oh tidak ada yang dipecat yang ada adalah ada orang-orang yang tidak yang tidak ingin berlama-lama atau terlalu lama DPD lalu dia keluar ya dia keluar enggak Budiman faktanya setelah dia keluar setelah dia keluar setelah dia keluar beberapa hari kemudian itu dipecat partai politik manapun punya kebijakan sendiri punya regulasi sendiri dimanapun saja ada ya ketika orang keluar dari regulusi dari faksun berarti artinya dia sudah tidak berada lama-lama di sana jawabannya gampang beda Budiman dan Buda beda kaya sang jadi 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 siapa tahu jangan sama Pak Jokowi dipecat gitu loh kita nunggu itu biar Noel bisa belajar masuk ke dalam partai politik di dairelawan terus gitu loh sehingga jadi memang pertarungannya adalah mengambil Jokowi efek itu bukan saja PSI rebutannya adalah PSI dengan PDIP terutama adalah di Jawa Tengah kita bisa lihat misalnya bagaimana setahun yang lalu PSI sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan juga Yeni Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden nah tapi kemudian apa yang dikemukakan oleh Grace misalnya kami seperti tidak dianggap kemudian coba ketika Ganjar diambil oleh PDIP dalam deklarasi 21 April nama PSI tidak disebut maka kemudian ketika Prabowo mengunjungi kantor PSI komentarnya adalah partai besar orang besar mau datang ke tempat kami sementara di sisi lain ada partai yang kalau bisa kami harus dipanggil dan harus merangka-rangka gitu ini artinya bahwa PSI itu gerah dengan PDIP dan PDIP sampai sekarang tidak menerima itu maka kalau kita lihat misalnya ya boleh silahkan begini karena kultur di PSI itu adalah egalitarian artinya saya dengan ketua umum mungkin kalau Mas Kaisang ini karena masih baru ya jadi belum bisa saya komentari banyak saya dengan ketua umum itu sering becanda-becanda bahkan kalau bahasa anak sekarang itu celah-celahan bahkan jadi di PSI itu tidak kaku tidak hirarkikal bahasanya seperti itu sehingga begitu juga dengan bagaimana kami melihat dunia kami melihat dunia itu Anda manusia saya manusia Anda partai politik saya partai politik sehingga ketika ada orang yang menghargai kita ada orang yang menghormati kita maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati balik gitu ya maka ketika kami diundang misalnya ke acara-acara yang kaitannya dengan deklarasi dukungan partai politik terhadap Pak Prabowo menurut kami itu adalah wujud penghormatan kepada kami sebagai wujud mutual respect kami kepada mereka kami akan selalu datang apabila Mas Ganjar Pranowo mengundang kami saya hakul yakin kami pasti akan datang kami pasti akan datang berarti nanti dampak dari Pak Prabowo datang ke tempat bro berarti PSI kemungkinan besar untuk dukung Prabowo dong bagaimana bagaimana ulang lagi butuh pengakuan eksistensi kan kemarin Pak Prabowo datang tuh hadir memberi sebuah penghargaan yang luar biasa betul PSI PSI sebagai karader partai muda nah saya yakin dengan si kabron yang tadi itu saya yakin nanti gak lama lagi PSI jangan-jangan mendukung Pak Prabowo waduh ya jadi Bang Noel memang harus kita akui ya bahwa ikatan emosional kami ya dengan Pak Prabowo dengan Partai Gerindra dengan teman-teman di Gerindra ya termasuk juga Bang Habib itu sangat baik sekali tentu tentu ya akan tetapi apa berkoalisi itu kan variabelnya gak hanya ikatan emosional artinya belum saatnya belum saatnya kami ini memutuskan sekarang ya dan akan ada lagi prosesnya nanti dan kami juga apa ya namanya mengikuti kenapa masih alot banget Bang tarik ulurnya sambutan sudah terbuka lebar kenapa gak langsung dirangkul ya 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 tadi kan sudah dijawab ya cicil berita anggota keketua umum aja dicicil apaluh dengan calon presiden ini sudah saya jawab ya kami menunggu hilal Cawapres PSI tentu harus mulai belajar mekar ya setiap partai itu ada 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 tata caranya ada adabnya ya dan tidak bisa disamakan PSI dengan PDI atau PDI dengan Gerindra atau dengan lain kita punya tata cara sendiri punya adab sendiri ya dan kalau bagi PSI kedatangan pro itu sudah sebagai sesuatu yang wah kita tidak melihat sesuatu seperti itu pasti ada perbedaan tetapi ada tata cara yang kita juga punya yang ada juga meskipun anak muda ya meskipun anak muda tentu hidup di dalam alam sekarang tidak hanya diisi anak muda diisi juga dengan orang tua dengan tata krama yang berbeda dan itu juga coba dipahami sehingga fleksibilitasnya itu di mana tempat bisa dipakai dengan cara yang berbeda ya lain ladang lain ilalangnya ini yang saya ingin katakan bahwa kalau di kandang macan yang mengembang ya harus mengaum kalau di kandang kambing harus ngembang kalau mengaum kabur semua jadi ada 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 proporsionalitas ada adaptasi yang harus juga dipelajari ya gak mungkin kalau kalau Habib Durrahman bilang sama Pak Pro eh bro gimana gak bisa begitu beda-beda kalau di PSI mungkin bisa berlaku begitu semua punya faksun dan etika tata krama sendiri berkomunikasi internal jadi secara garis besar ya tata cara kita berinteraksi itu merupakan cerminan dari mindset kalau Pak Prabowo ini kan mindsetnya merangkul ya Gerindra ini politiknya adalah merangkul jadi sebetulnya bukan hanya terhadap PSI kita terhadap semua elemen politik kita merangkul itulah cara dan adab ya kami dalam bersosialisasi berinteraksi dengan semua partai politik coba bisa dicek bukan hanya dengan PSI dengan PAN dengan KOLKAR dengan PKS dengan NASDEM itu yang yang kami praktekan dan itu yang diajarkan Pak Prabowo karena memang kami percaya ya semua partai politik ini adalah elemen-elemen bangsa yang sebetulnya cita-citanya secara garis besar sama merah putih dan kita menginginkan Indonesia yang lebih baik kurang lebih begitu jadi kita tidak memperlakukan ada salah satu misalnya partai politik yang kita blacklist sebagai musuh ya kan sebagai kompetitor tidak ada seperti itu semuanya adalah sahabat kurang lebih begitu menurut saya patut diduga PSI akan menjadi rumah baru bagi keluarga Jokowi Jokowi merasa tidak nyaman lagi di PDIP ketika Megawati sudah memimpin partai selama 30 tahun kita tahu bahwa Jokowi ingin soft landing ketika Megawati lengser dari kursi presiden di usia sekitar 57 kemudian SBY 65 tahun jadi tahun depan Jokowi 63 tahun dia masih butuh mainan baru maka mainan itu adalah PSI jadi judul kami tepat ya kendaraan baru Jokowi tandanya kendaraan buat gagasan Jokowi saya tidak menyebut Jokowi sebagai pribadi ya gagasan Jokowi untuk memahami peta politik sekarang kita harus mulai dengan membaca Jokowi Jokowi itu bagaimana satu cita-citanya Indonesia Maju 2045 dua dia sudah rumuskan prinsip-prinsip dasarnya infrastruktur digitalisasi hilirisasi pengembangan SDM dan IKN Nusantara siapa yang akan melaksanakan ini itu yang akan dia dukung nah untuk mengawal ini dia akan kawal 2024 2029 2034 karena itu saya tidak yakin Pak Jokowi akan jadi pejabat di PSI tetapi dia tidak di mana-mana tetapi punya kaki di mana-mana nanti dia akan ada di berbagai partai politik itu TSS masih loyal di PDIP bang atau pindah pindah ke lain hati nanti dia tetap ada orang di PDI Perjuangan kejutannya kita tunggu kejutannya kita tunggu bapak catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi sudah ada di studio catatan demokrasi DKI Haji Subhano Saffi Assalamualaikum Pak Kai Waalaikumussalam 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 Bismillah Alhamdulillah Waalaikumsalam 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 Para pemirsa catatan demokrasi di mana anda berada dan para narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya Alhamdulillah Minggu-minggu ini adalah minggu yang paling menghebohkan minggu yang penuh dengan dinamika politik yang amat luar biasa saya pertama mengucapkan selamat dulu kepada PSI yang baru saja kedatangan vitamin segar dan yang kedua itulah gambaran kehidupan berbangsa kita di dalam dinamika demokrasi terutama mas Keseng menjadikan inspirasi pelajaran kepada generasi muda bila anda ingin maju ke depan menjadi pemegang kebijakan jangan anti dengan partai partai itu adalah merupakan satu kernis cahayaan bagaimana kita bisa memegang kebijakan anak muda jangan jadi korban kebijakan tapi anda ke depan harus memegang kebijakan yang kedua saya gak kaget kalau mas Keseng jadi langsung jadi ketua ibarat anak macan masuk kandang kucing anak macan masuk kandang kucing kontan pasti jadi bapaknya kucing tapi yang repot kalau anak macan masuk ke kandang banteng dibesarkan di tengah-tengah kandang gak banteng nanti yang repotnya begitu bantengnya begitu macannya besar habislah itu banteng diterkam sama macan ini cerita cerita macan nama banteng dan macan sama kucing jadi kan bergulatan dalam politik ini gak jauh dan kehidupan fenomena yang ada di alam sana oleh karena itu orang berpolitik sama juga orang berhidup di tengah-tengah margasatwa harus pandai bersandiwara andaikan anak macan ingin jadi macan tangguh di tengah-tengah kandang macan prosesnya lama bagaimana dia harus bertarung dengan macan-macan yang lainnya maka mas kesang ambil jalan pintas ketibang saya harus menunggu masa pertarungan yang berat lebih baik anak kucing saya bikin jadi macan ketibang macan dibikin jadi kucing maka betul sebab di tangan pemuda inilah maju mundurnya setu bangsa di tangan kalian para mahasiswa besok ke depan Indonesia yang menentukan bukan saya bukan-bukan Pak Huduri bukan Pak Selamet Ginting dan bukan pula Pak Kapitra tapi anda para mahasiswa yang besok memimpin negara Indonesia saya cukup bangga kalau anak muda sekarang tampil ke depan di era globalisasi di saat sekarang kita sudah berada di era penuh dengan digitalisasi apa sih yang gak terbuka di tengah-tengah kita jangan dong ada dusta di antara kita andaikan orang bilang akan dijadikan kendaraan politik siapapun yang namanya partai ya harus jadi kendaraan penguasa jangan coba-coba anda ingin berkuasa tanpa partai ibarat ingin makan tanpa piring boleh punya nasi gak ada piringnya mau makan dimana bung biar cerdaslah kita jadi bangsa sendiri mari sama-sama kita majukan partai kita semua baik yang PDIP Gerindra maupun PSI dan partai-partai yang lainnya kita besok menyambut tahun yang baru menyongsong bukan cari pemimpin baru dan pemenang baru tapi kita harus menghadapi kehidupan di era baru mudah-mudahan Allah berikan kita Taufik dan Hidayah Ridho dan Inayah semoga besok berkonstelasinya dengan cara yang baik berkonstelasinya dengan damai dan aman dan wujudkan adanya keadilan dan kesejahteraan wabillahi Taufik Wali Hidayah sumar Ridho Wali Inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Kiai malam hari ini sudah memberikan banyak kode ke kami semua Pak Kiai terima kasih banyak Mas Uki terima kasih Bang Kapitra dan juga Bang Kodari terima kasih sudah hadir terima kasih Bang Ginting terima kasih Bang Habibur Rahman Bang Noel terima kasih terima kasih juga untuk BMVKOM Universitas Mersi Buanda Jakarta kita akan tunggu nanti seperti apakah strategi politik dari seorang Kaisang kami akhir catatan dan demokrasi malam hari ini saya Maria Sedang dan saya Andromeda Merkuri selamat malam terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih